Intro Bahaya namanya ini Rama Ya mungkin kalau di Malaysia gak sebahaya arti di Indonesia ya Orang bisa dibacok terus sama dia Rama Ya dan kita lihat tendangan sudut Ya sementara coach Nil Maizar tidak bisa mendampingi perselalamongan di laga terakhir Karena sedang menjalankan ibadah umroh Ya itu dia, karena itu kita lihat disini ya oh hampir Berbahaya kita lihat dan satu Goal Goal Kita lihat bagaimana sebuah pembalasan yang begitu cepat Lahir dari sebuah skrimis di depan gawang dari Sabah FA Gagal untuk melakukan clearance dan akhirnya eksekusi sempurna Bam, kita lihat bagaimana Rian Wiradinata kita lihat Satu tendangannya dipunyai sangat mudah dan akhirnya Ini dia kita lihat game on satu-satu Goal balasnya sangat cepat dan akhirnya kita lihat bagaimana Fabio Oleh Wiradinata juga Langsung bertepuk tangan Rama Ya satu-satu Kita lihat justru pertandingan yang tidak menentukan akan menjadi tontonan yang cukup menarik sepertinya Bang Feng Kita lihat di awal babak pertama sudah dua gol tercipta Masing-masing satu, Sabah FA satu, Persela Labongan satu keluar Dan ini kembali permasalahan terjadi bagi kubu dari Sabah ya Rama di mana kita lihat memang komunikasi ini pertahanan sangat minim sih Ali Sehingga akhirnya begitu gampang tadi Rian mendapatkan bola deflected tadi dan akhirnya bam kita lihat Tanpa ampun Rian Wiradinata langsung membalas gol yang tercipta tadi oleh Alto Unus Ya Arti-artinya juga ini disebut namanya jangan sampai kepeset ya Rama Alto Unus Dan sentara kita lihat ini dia Lagaran tadi yang dilakukan oleh pemain dari Sabah FA Mafri Balang Nah ini terdangan bebas tentunya untuk Persela Labongan Masih Persela Labongan Ya sebuah gol spektakuler tadi yang dicetak oleh Alto Unus Juga menjadi gol pertama dari Sabah FA dalam turnamen Bejo Jahe Merah Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Setidaknya mereka mampu mencetak ataupun merobek gawang lawan ya Bung V Iya ada dua permasalahan yang kita lihat disini dimana memang tadi ya kita lihat bagaimana sekarang beradu sprint Baik sekali kita lihat clearance juga tackling tadi malam 18 yaitu Muhammad Azwan Abdul Fattah Ya bukan Muhammad Fattah tapi Abdul Fattah Betul Disini Rama gol pertama tadi tercipta oleh tim Sabah kita lihat tidak ada pemain yang melakukan Melakukan pressing blocking terhadap pergerakan dari Unus tadi ya Ya Sehingga akhirnya begitu gampang dari jarak yang begitu jauh Melakukan kendangan yang sangat baik Dan juga positioning dari seorang Fonsius tidak begitu bagus Ya Tidak bisa mengantisipasi arah bola datangnya bola Sementara kalau kita lihat tadi bagaimana kesalahan dari para pemain bertahan dari Sabah bagi gol Rian Saya pikir ini kembali Masalah-masalah yang terjadi adalah ketika bola-bola ribon tidak ada juga pemain yang mempunyai inisiatif Untuk langsung melakukan blocking sehingga kini gol Rian tercipta Ya saya pikir memang tadi sebuah tendangan spektakuler dari seorang Alto Unus Tidak banyak yang menyangka Betul Akan melakukan sebuah shooting dari jarak yang begitu jauh dengan sebuah eksekusi yang begitu sempurna Ya Dan saya pikir juga pejaga gawang Alfonsius Kelvin juga tidak menyangka bahwa Sedikit terkejut ya Ya sedikit terkejut tadi Tidak siap tadi bagaimana positioning dari seorang Alfonsius Kelvin Ya tapi dalam sepak bola yang namanya konsentrasi yang tetap dijaga ya setiap pemain Kita tahu memang disitu momennya running with the ball Melakukan shooting dari jarak jauh tanpa penjagaan Dan juga memang betul sekali mungkin tidak adanya orang yang menyangka bahwa itu bola langsung tidak ada ke gawang Ya Tapi saya pikir tetap ya konsentrasi harus tetap dilakukan Sabah kali ini kita lihat Nguasai bola Kita lihat masih para momen dari Sabah Gagal Kita lihat bagaimana kualitas passing yang mudah sekali untuk bisa dimentahkan Dan sementara kita lihat bagaimana ada sedikit gestur Harus komunikasi ya tadi ya Ini kembali permasalahan memang yang sangat-sangat kompleks dalam permainan Sebab bola adalah komunikasi ya Bermain dengan 11 orang tentunya perlu ya Komunikasi sangat penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih